Pemirsa selain dikenal memiliki pantai yang indah, Lombok juga punya objek wisata air irigasi unik dan menguji adrenalin. Wisata air irigasi apa kan? Menyuguhkan waterboom alami tepat di bagian ujung irigasi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pesona pariwisata di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang seperti tidak ada habisnya. Mulai dari wisata pantai dan cantik hingga wisata sungai yang memanjakan mata. Dan satu lagi di Lombok Tengah ada objek wisata air irigasi yang cukup menguji adrenalin. Namanya wisata air irigasi ambangan. Terletak di desa Pringgarata, Lombok Tengah wisata air irigasi ambangan ini disebut-sebut sebagai waterboomnya Lombok Tengah. Dan tidak seperti waterboom pada umumnya, waterboom di ambangan ini masih sangat alami dan sangat sederhana. Tapi siapa sangka, meski terlihat seperti saluran irigasi biasa, namun di ujung saluran irigasi tempat jatuhnya air cukup tinggi dengan tingkat kemiringan sekitar 15 meter, sehingga pengunjung menjadikannya tempat seluncur. Saat mencoba seluncuran atau perosotan irigasi ini, pengunjung seperti sedang berseluncur di atas air dan kum, secara tiba-tiba muncul di bawah telowongan irigasi. Teru, sama siapa aja mandi tadi? Teman-teman saya. Teman-teman. Ini memang sering kesini, sering. Untuk seru-seruan ya, ribut sekolah. Nggak takut, nggak takut mandi. Di sini adalah jembatan yang dikit rohan yang cukup estetik kalau kita fotoan. Tambah lagi, di sini jangan kemampuan sawah ya, hijau dan dikubah. Jadi cukup bagus untuk waktu. Selain berseluncur, pengunjung juga bisa bersuap foto dengan view persawahan yang indah dan jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga ada banyak warung yang merintiakan makanan dan minuman bagi para pengunjung. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, AINews, melaporkan.